Berarti akan ada Onik versus RRQ Akira dari Brazil Dan disini mungkin baru ada perbedaannya Kalau kita ngomongin soal RRQ Akira Yang setelah mereka turun dari upper bracket Dengan setelah mereka kalah dari RRQ Hoshi Tentu otomatis disini kesempatan untuk Onik Dengan panasnya mereka Dengan banyaknya match di lower bracket yang sudah mereka jalankan Mereka gue prediksikan akan lolos ke babak selanjutnya Di match 20 berarti Nah selanjutnya Falcon versus Todak Wah ini jujur berat banget untuk gue memilih antara dua tim ini Karena memang mau bagaimanapun Todak ini mencuri perhatian gue dengan sangat amat luar biasa di grup B Falcon juga sempat gue jagokan menjadi top 5 Untuk di M4 World Championship Tapi again Falcon yang akan gue bawa ke babak selanjutnya Bertemu dengan Onik Esports Berat ya kalau kita ngomongin soal prediction Dan emang dari awalnya iseng tapi kok agak-agak serius nih Enggak gue emang pure iseng Emang pembawaannya gue bawa serius aja Biar mungkin temen-temen juga ngeliatnya ya gak selengean lah guanya Lanjut untuk match ke 18 berarti udah selesai disini Dan kita akan berlanjut ke upper bracket Upper bracket ada Echo versus RRQ Pada pertemuan pertama mereka Echo menang Dan itu RRQ nya bawa lemon Mungkin akan berbeda ceritanya ketika nanti Echo bertemu dengan Clay Yang pada pertandingan RRQ melawan RSI Singapur Mereka memenangkan pertandingan Tapi kalau boleh jujur RRQ Hoshi permainannya emang bagus Waktu lawan RSI Singapur Tapi ada beberapa hal yang menurut gue Tidak senendang Bahkan mungkin ya Bahkan mungkin kalau misalkan gue bandingkan dengan Falcon Falcon itu punya karakter yang sangat identik sekali dengan Banyaknya damage atau output damage dari hero-heronya RRQ Hoshi itu sekarang sudah mulai memainkan pola 3-2 Yang dimana Skylar dengan formasi 3-2 memiliki 3 badan di lini depan Dan hal inilah yang harus dipertahankan sama RRQ Hoshi Kalau RRQ Hoshi memainkan metode lain Yang nantinya akan lebih menguntungkan untuk Echo Terutama dari sisi draft Atau bahkan dari sisi luasnya area of effect Ministan dan segala macamnya Teritorial lah pokoknya area of effect Karena menurut gue ketika ngomongin soal Echo Mereka tuh terkadang masih menyempatkan loh Untuk membawa hero area of effect Baik di EXP LAN atau di Roamer Kalau misalkan area of effectnya minim Menurut gue Echo mungkin bisa lebih mengunggulkan Permainan di upper bracket Dan balik lagi gue memang mendukung tim Indonesia disini Makanya gue mau sedikit realistis Dan gue berharap ini salah juga nih temen-temen ya Kayak predik MSC gue Karena di MSC gue kan memprediksikan RRQ Hoshi Tidak lolos dari upper bracket Tapi ke grand final Dan buat sekarang Gue akan dengan berat hati Memilih si Paus Orcas ini Untuk masuk ke babak grand final Jujur berat sih Cuma ya show must go on Dan balik lagi Gue cuma iseng kalian juga Kalau punya prediksi Dan mungkin sama prediksinya Sampai di upper bracket seperti ini Tapi berbeda Hasilnya ya monggo silahkan Kulis di kolom komentar Gitu Terima kasih